Hai Hai ayo ke sini kau ayo kamu cuk tadi aku berapa tadi tadi sini bang mobilnya bang ngobrol dulu kamu cuk emang dari orang suka meres-meres ya nah gimana sebenarnya gimana niatnya memang sudah emang dari awal ingin meres atau gimana mas gak ada laku anda bisa tahu ada kasus-kasus yang apa ke pejabat itu dari mana tahunya ya bukan rasanya lagi lah kalau itu permainan pejabat-pejabat kalau dikatalong itu oh dari siapa ya bang awalnya bang dari rencana anggaran Dewan 600 miliar SKPD mana sih? pendidikan anggaran pendidikan anggaran pendidikan berarti yang berapa korban bang yang jadi abang anuin abang kerjain bang pada hari ini Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi orang yang mengaku pegawai KPK ini diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di pemerintah Kabupaten Bogor dengan kronologi sebagai berikut pada pagi hari hari ini KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor Pemkap Bogor bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dimana yang bersangkutan melakukan pemerasan kepada pelapor pelapor menyampaikan bahwa ia diminta sejumlah uang oleh orang yang dimaksud dalam hal ini adalah YS atas laporan dimaksud KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik penyidik dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan setelah orang tersebut diketahui menerima uang dari pihak pelapor tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mangkabayan Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat tim bersama orang dimaksud kemudian menuju ke kediamannya di perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor dan selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi dari hasil klarifikasi sementara yang saat ini masih berlangsung didapat kesimpulan bahwa orang tersebut kesimpulan sementara ya bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri dari kegiatan dimaksud diamankan uang sejumlah 300 juta rupiah 1 unit smartphone merek iPhone dan 1 unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B1556XD selanjutnya yang bersangkutan beserta uang barang dan kendaraannya pada saat nanti kegiatan klarifikasi sudah selesai akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polres Bogor untuk diketahui rekan-rekan jurnalis bahwa yang diamankan ada sekitar 6 orang tetapi yang diduga orang yang mengaku pegawai KPK adalah hanya 1 orang saja jadi 6 orang itu 1 orang adalah yang bersangkutan 1 orang lagi adalah supir dan 4 orang lainnya merupakan pegawai di Pemkap Bogor atas kejadian ini Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila ada pihak-pihak dalam hal ini oknum yang meminta sejumlah uang barang atau yang lainnya baik secara sukarela maupun memaksa atau memeras untuk dapat melaporkan hal tersebut baik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun kepada aparat penegak hukum setempat dalam hal ini adalah kepolisian dan perlu saya tekankan bahwa KPK tidak pernah dalam melakukan kegiatan meminta uang jadi KPK sudah dibekali dengan anggaran dari pemerintah kami dalam melakukan kegiatan selalu berupaya tidak sampai mengganggu aktivitas mengganggu fasilitas pihak-pihak yang kami datangi jadi KPK selalu berupaya melakukan kegiatan tersebut dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara bagi rekan-rekan jurnalis dan masyarakat tentunya hal ini perlu dipahami saya ulangi dan saya tekankan agar apabila ada orang-orang yang mengaku sebagai pegawai KPK dilaporkan saja ke aparat penegak hukum setempat dan KPK kalau memang bisa di amankan langsung yang bersangkutan silahkan diamankan dan dibawa ke ya kepolisian setempat demikian himbawan dari kami di balik membuat perempuan jalan-jalan 利p dari jalan-jalan atau jalan-jalan di jalan-jalan Terima kasih.